ini kan kelapa itu tuh nah ini kelapa hijau ada tandanya nih ya yang ini nih ya tandanya yang dicowak itu ya nah ini kelapa muda kalau kelapa muda kan gak ada cowakan ya tadi saya ulang lagi tadi kalau bukan merah kalau ada pun merah dikit disininya jangan diambil karena ininya pasti putih kesininya gitu kalau yang ini kelapa apa pak? ini kelapa muda biasa oh gak ada cowaknya boleh lihat kelapa hijaunya pak yang kayak gimana pak? yang kayak hijau nih kelapa hijau ada cowak begini terus ininya merah nih ini jelas nih bagus nih ini merah begini dia ada kayak kemerah-merah muda kemerah-merahan ungu lah oh iya 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 nah cara pilih kelapa hijau yang bagus gimana pak? kalau cara pilih kelapa hijau yang bagus yang banyak airnya ya yang begini bentuknya yang begini nah ini ini kalau gak dikupas gak merah jangan ini ini kan bedanya gitu kalau ini ini pun nih walaupun kecil ini kelapa hijau ini walaupun kecil kelapa hijau ini walaupun kecil kelapa hijau ini ya istilahnya itu yang murah-murahnya yang begini tuh airnya gak banyak airnya gak banyak tapi kalau yang bentuknya begini airnya pasti full hampir dua gelas satu literan lah hampir hampir satu liter makanya kalau cari kelapa buat konsumen-konsumen yang suka konsumsi ini harus apa harus lihat bentuk kelapanya jangan kelapa gede jangan cari kelapa gede kelapanya bentuknya kayak begini oke jadi kita potong yang ini ya pak ya iya potong muda apa potong merah saya mau yang kelapa hijau kelapa hijau iya iya yang mudanya gak dipotong apa muda hijau aja pak iya iya bapak udah berapa lama pak jualan pak iya kurang lebih dua tahun lah oh dua tahun ya ini cara potongnya gimana sih yang benar pak cara potongnya begini dulu nih ini dikasih dikasih tatakan buat tatakan buat dudukan iya buat dudukan nah lalu ini dibuka dibuka dulu ini cupatnya ya ini cupat merah harus merah ini tuh ini kan merah kan iya nah ini harus jelas gitu biar ini iya nah ini karena udah ke bawah daging merahnya pun agak kurang ini ada dagingnya oh gitu iya dalamnya nah kalau cara ininya begini aja tuh ini bagus super ini yang namanya super tuh yang begini kalau pakai pisau golok biasa bisa asal agak tajaman dikit gitu kalau kalau buat sama kulitnya belum harus harus golok yang gak tajam banget katanya kalau air kelapa itu bisa bikin apa golok jadi makin tajam ya pak makin tajam karena sering diasa sering dipakai tiap hari nah ini bentuknya kalau cara ngupas ini potong langsung ya iya ini cara ngupas begini tuh tuh jadi biar gak tumpah airnya itu suka muncrat gitu ada gasnya ya pak? ada gasnya nah ini bagus nih ini super punya nih yang begini oh saya tahu ini tahu super dari mana nih pak? ya ini karena udah 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 bagus dari ya memang dari kami-kami orang aja gitu memang udah super ini udah bagus nah dagingnya ini katanya bisa dimakan ya pak? ini bisa dimakan ini tambah hormon yang begini nih hormon apa pak? hormon yang kita bahkan namanya ini kan hormon buat penambah-penambah sperma kita lah istilah yang udah ini nah ini airnya ini apa panas dalam tenggorokan kalau mau cengkirnya juga dimakan tapi yang belum ada dagingnya cengkirnya itu yang dibawah daging oh cara makannya gimana pak? ya udah digigit aja itu rasanya sepet-sepet manis gimana gitu cengkirnya ya pak ya? ya cengkirnya nah airnya ini kalau dimasukin kulkas bisa tahan berapa? nah kalau dimasukin kulkas dulu jelek jangan kalau misalnya buat bawa ke rumah mendingan begini aja bawa butiran oh jangan taruh di plastik? ya jangan taruh di plastik dan kalau memang minumnya aja jangan pakai sedotan seharusnya oh langsung diglek aja oh itu lebih bagus karena si kasiat itu nggak nyampe ya pak nggak nyampe sedotan iya langsung minum ya? itu loh airnya aja warnanya bagus banget oke iya deh pak jadi ini bisa buat ngobat-ngobatin penyakit gitu ya? iya iya buat ngobat-ngobatin penyakit panas dalam tampak anak tampak aja anak tampak dibalurin ya dibalurin aja ke badannya ke badannya terus airnya sisanya diminumin itu 15 menit itu 15 menit insya Allah keluar semua itu tampaknya itu ibu hamil boleh pak? ibu hamil justru nah harus itu buat menyuburkan janin yang ada di dalam kandungan ibu ibu hamil ini itu kita dalam seminggu nya minimal dua kali lah oh gitu minimal dua kali nggak usah tiap hari juga minimal dua kali gitu bapaknya lebih bagus lebih subur dan lebih subur ke rambut-rambutnya yang ini apa si janin yang ada dalam kandungan itu udah disini jolan sendiri aja tau? sendiri berapa lama pak? udah dua tahun lah dua tahun ya iya jadi ini ngambilnya dari mana? ini dari serang ini kelapa serang nah kalau kelapa serang ini lebih bagus lebih bagus kalau kelapa mudanya dagingnya pun lebih renyah lebih enak lebih gurih nah lain-lain gitu kalau kelapa semacam daerah mana-daerah mana ini memang lebih bagus tuh kelapa kelapa serang nggak ada lagi buat konsumsi yang suka konsumsi kelapa air kelapa gitu kelapa muda kelapa hijau juga sama iya deh pak terima kasih pak saya mau coba minum nih pak iya sama-sama seger banget kelihatannya iya